RH, anak perempuan berusia 11 tahun yang wajahnya diculupkan sang nenek tiri ke dalam wajan berisi minyak panas, kami sore masih dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Korban telah melalui operasi kedua di bagian wajahnya. Diperkirakan proses penyembuhan akan memakan waktu selama dua minggu. Sementara itu, kosiah nenek korban sekaligus pelaku kami siang ditetapkan sebagai tersangka. Ia lantas ditahan di Mapolres Cimahi, Jawa Barat. Meskipun mengakui penganiayaan yang disangkakan, polisi telah mengantongi sejumlah barang bukti berupa perlengkapan masak, juga keterangan para saksi. Dari bisun yang kita dapat, memang di situ muncul kaitan dengan adanya luka. Luka bakar stadion tiga yang mengharuskan korban melakukan operasi kurang lebih dalam buruk waktu lima hari sekali. Sampai saat ini, keterangan dari nenek belum mengaku. Peristiwa keji ini terjadi di rumah kosiah di Kampung Celaka, Kabupaten Bandung Barat 20 September lalu. Sang nenek mencelupkan wajah cucu tirinya itu ke minyak panas lantaran kesal. Korban tak mau menggoreng mengginang dengan alasan ingin beristirahat. Ikuan Sabah, Jimmy Martino melaporkan untuk NET.